Intro Halo Renbader semua, balik lagi sama kita Rainbow Motor Builder Di Youtube Channel Rainbow Motor Builder Kali ini kita mau ngobrol dan cerita story terkait motor yang baru selesai Kita buat ini Kalau kalian lihat, mungkin ini seperti biasa nih monkey bober Tapi ada story yang menarik dibalik pemesanan dan juga untuk pembuatan motor ini Jadi kalau kalian ngikutin kita nih, jadi beberapa waktu yang lalu kita sempat bikin motornya keasmi untuk monkey bober Kalau kalian belum tau videonya silahkan klik link di atas ini, ini videonya waktu itu ketika kita bikin motor keasmi Nah lanjut, jadi ceritanya setelah motor keasmi waktu itu viral di TikTok maupun di Instagram Jadi si temen pacar keasmi, si Bang Skode waktu itu bilang Mas ini ada temen yang mau pesen nih Oh yaudah silahkan kontak ke kita aja Kontak kirain kan cowok nih Ternyata cewek bos Jadi ternyata kakak ini ternyata cewek yang mau pesen motor ini Jadi ini motor kedua yang dipesen sama cewek nih Untuk yang pertama ada kakasmi, yang kedua yang ini Setelah saya cek profil Instagramnya ternyata dia adalah fotografer dan videografer yang cukup bandal Ini Instagramnya nih, kalau kalian pengen follow nih silahkan Instagramnya Foto-fotonya keren-keren banget, video-videonya keren-keren banget Dan mungkin kalau kalian tau, kak Yusni ini kemarin juga ikut dalam tim Erigo ke Amerika tuh Kalau kalian lihat Waktu itu akhirnya kita, oke lah akhirnya kita bikin Kita tanya kak Yusni kira-kira pengen kayak gimana nih motornya Kita tanya-tanya dulu, oh pengen warna kuning awalnya Jadi kak Yusni pengen motornya tuh awalnya warna kuning gitu Oke kita bikin yang kuning-kuning girly gitu lah Akhirnya kita proses, kita beli bahan Honda Charisma waktu itu gitu Ini motornya nih ya Honda Charismanya nih ya Yang pertama kita ambil masih agak butut-butut gitu kan Nah kita mulai dengan bongkar itu bodi-bodi karismanya Kita bikin frame, kita pasang kaki-kakinya Kemudian kita bikin tanky-nya Nah akhirnya sikat cerita motor ini siap di chat gitu Nah pas mau masuk chat, kak Yusni kontak ke kita Mas kita mau rubah warna bisa nggak? Oh bisa kan mumpung belum masuk chat silahkan dirubah warna Aku pengen warna-warna kayak Tosca-Tosca gitu Yang kayak Vespa kayak gini Oh bisa itu justru kita malasannya karena warnanya kan girly banget nih Warnanya girly banget Oke setuju gitu, tadi kita bikin warnanya Tosca Tapi tampilannya wet look gitu Wet look, rapi gitu-gitu Nah akhirnya udah Udah selesai nih Udah selesai, kita setelah selesai chat kita rakit Nah akhirnya inilah nih motornya yang sudah jadi yang saya naikin ini Ini motornya nih gitu Jadi kalau kita bicara terkait magi bober ya Yang pasti yang pertama ada di kaki-kaki gitu Yang pertama kan magi bober ini kita pakai velg ring 14 depan dan belakang Jadi memang kita untuk mengejar mininya itu kita pakai ring 14 gitu Untuk bannya sendiri kita ini depan pakai merek Maxxis ukuran 120x70 gitu ring 14 Sedangkan yang belakang ini kita pakai 140x70 ring 14 Jadi kita pakai punya Maxxis karena kembangannya cocok nih buat magi bober gitu Dan seperti biasa ini USD-nya kita pakai punya scarlet gitu Kita pakai punya scarlet Tapi yang kali ini nggak kita potong kayak yang punya emboli waktu itu Jadi ini kita pakai karena kita nggak potong Kita pakai yang originalnya supaya suspensinya lebih nyaman Dan kita bisa atur rebound adjustingnya di atas gitu Dan untuk lampu depannya kan karena yang pakai perempuan Harus safety, harus kelihatan kalau misalkan di jalan malam Jadi kita pakai lampu yang LED gitu Walaupun ini bukan daymaker tapi LED-nya ini lampunya lumayan terang nih Lumayan terang banget Dan juga nyaman lah kalau kalian riding malam-malam itu bisa kelihatan semua gitu Cuman yang nggak bisa kelihatan Dan ini ada sesuatu yang berbeda di kokpit kali ini Kalau biasanya kita pakai panel saklar punya bajai pulsar Kali ini kita pakai impor dari ini Taiwan atau Vietnam gitu Lupa ada poinnya cari aja di antara dua itu Ini di marketplace juga ada cuman memang masih jarang Jadi dia lampunya tuh biru tapi unik deh gitu Jadi kayak gini nih bentuknya nih Jadi lumayan unik deh ada lampu birunya Dan terang juga jadi kayak motor-motor zaman masa depan gitu Dan juga untuk ini untuk masternya kita pakai RGB Kita lanjut ke tanky nih Nah untuk tanky ini kita copy pakai onda mangi seperti biasa Dan juga ini tutup tanky-nya kita pakai yang model punya Thailand gitu Jadi dia tidak pakai kunci tapi bisa langsung diputer nih Lumayan kece kok Nah jadi dia full CNC Dan kalian nggak perlu takut kalau bensinya nggak akan bleber kemana-mana Karena ini sudah cukup rapat gitu Lanjut lagi ke bawah nih Jadi kita pakai underbone untuk konsep monkey bober ya Jadi monkey bober ini kita pakai konsep pakai underbone Kita pakai punyanya new racing gitu Karena kita sudah beberapa kali coba beberapa merek Memang yang paling nyaman dan paling oke kualitasnya ini new racing New racing belum masuk Dan kalau kalian penasaran ini apa sih kak? Di depannya ada kayak kotak ini Nah kotak ini adalah ini electrical box semua kelistrikan kita taruh di sini gitu Jadi tidak ada kabel-kabel yang berserakan Yang apa kemana-mana Jadi semua rapi semua udah dibawa tanky Dan juga ada di electrical box ini Klakson gimana gitu Nah perempuan ini ya kalau di jalan kan butuh klakson yang kenceng gitu kan Supaya bisa ngelaksonin orang-orang yang belok kiri senek kanan Pakain klakson double nih Mau denger suaranya dikit lah ya Yang nyetir aja kaget sendiri kan Lanjut lagi ke permesinan nih Untuk mesin kita restorasi Kita tetap pertahankan 125 cc Kita restorasi mesinnya Supaya kembali sehat lagi gitu Jadi kita memang gak pour up Karena memang tujuannya bukan buat balapan-balapan Memang buat trading santai untuk kak Yusni gitu Kita lanjut lagi ke joknya Joknya yang saya dudukin ini Ini kita kasih warna coklat Kenapa? Karena biar kelihatan lebih klasik Lebih cewek banget gitu Jadi kita kasih warna coklat muda Dari bahan MBTEC Carrera Lanjut lagi Ini kalau kita bicara masalah kenalpot Jadi kenalpot kita selalu bikin sendiri gitu Karena kita mau bikin yang anti mainstream lah Jadi kita bikin kenalpot ini kita sendiri Desainnya sesuka kita Customer mau kayak gimana kita bisa bikin Jadi kita bikin kenalpot dari RNBW X House Ini full stainless steel Dengan silencernya kita bikin Kita sebutnya namanya basoka siliser gitu kan Jadi bentuknya kayak basoka tapi kecil gitu Kaki-kaki belakang menurut kita juga cukup penting nih Untuk shock breakernya Jadi shock breakernya ini kita pake punyanya YSS Ukuran 340 Jadi YSS ini lumayan oke juga sih untuk shocknya nih Jadi tetap empuk Terus kita lanjut lagi ke belakang ya Kita pasangan sparkboard juga di belakang Karena kan gak mungkin dong Cewek nyetir naik motor sebelaknya Niprat-niprat kayak Mas-mas naik motor yang terondolan Jadi kita bikin sparkboard belakang juga Udah ditambah sparkboard belakang Nanti kita akan tambahin lagi mood guard Ini memang kita lagi gak pasang Jadi mood guardnya kita pasang juga nanti Untuk melindungi supaya kayu sini gak ciprat-ciprat lagi belakangnya Kan bisa urusannya panjang kan Kalau cewek ternyata bajunya basah semua di belakang Kayaknya udah semua ya Apalagi nih yang belum kita review nih ya Udah semua Karena memang maki bober ya Seperti biasa Kita kan udah sering bikin maki bober Mungkin kalian juga cukup Ah bosen nih Karena maki bober memang seperti ini Cuma memang ada beberapa yang Perbedaan yang kita tanamkan di maki bober Punya kayu sini Dan untuk cat Kalian bisa lihat sendiri Catnya ini kita bikinnya Tosca tapi wet look Jadi kalau kalian lihat kayak tampak basah gitu Tampak basah Untuk di seluruh body Di tanky Di sparkboard depan Dan juga sparkboard belakang Jadi setelah dicuci itu jadi kelihatannya lebih kinclong gitu Itu sih yang bisa saya ceritakan terkait si motor ini Kira-kira kalian pengen denger gak suaranya Posisi ridingnya kayak gimana Nih kita mungkin coba Cek posisi riding kita ya Saya tingginya 170 cm Untuk naik motor Memang ini untuk saya memang kependekan Karena memang ini tujuannya buat Kak Istinya Buat perempuan Jadi memang kita bikin posisi ridingnya pendek gitu Jadi untuk yang saya 170 cm mungkin Ya kelihatan lebih pendek sedikit Cuma masih cukup nyaman Jadi kaki saya masih nyantuk tanah Kaki saya masih nyantuk ke tanah Terus kemudian Ketika saya nginjak tuas rem juga Karena ini kan basicnya motor bebek Jadi gak pake kopling Jadi cukup nyaman Tinggal rem di kakinya Kayak gini nih posisi Ini posisi saya ketika Di tuas rem ya Ketika riding kayak gini Kakinya juga gak terlalu nekuk banget Seperti ini gitu Jadi posisi nyaman Kayak kalian duduk aja Cuman lagi Apa namanya Kayak setir motor bebek Cuman lagi Santai aja gitu kan Kayak gini Nah posisi kakinya juga gak terlalu Mepet ke tanki gitu Jadi menurut saya ini Untuk perempuan fittingnya sangat pas Dan juga Ketika kalian Ngeram Maupun Ganti gigi Ini juga masih nyaman Masih enak banget ini Coba kita dengerin suaranya ya Kayak gimana nih Suaranya nih Kita cek suara Si Monkey Bobber Punya kayusnya Ini saya coba Sampai ke Ini RPM M2000 nih Ketika RPM 2000 Suaranya kayak gini Gak terlalu berisik Gak ngebas Kita coba sampe Ke RPM 6000 nih Ini di RPM 6000 Juga suaranya gak Terlalu berisik Jadi Suaranya walaupun sampe Ke RPM 6000 Ataupun 8000 Ini juga suaranya gak terlalu berisik Dan gak terlalu Sember gitu Coba kita Brear-brear nih Suaranya ngeri Jadi kalian berasa kayak Naik mini Harley gitu ya Canda Jadi Itulah Walaupun Suaranya Apa Walaupun motornya karisma Tapi suaranya juga Enak Gak terlalu berisik Ini posisi RPM Sekitar 1500 Seginian nih Jadi gak Gak terlalu berisik Oke Cukup kan Kira-kira Kalian sudah tau Detail reviewnya nih Dari mulai cerita Awalnya Sampai Akhirnya Kak Justi pesen sama kita Sampai akhirnya Motornya sudah selesai Akhirnya mau kita kirim Memang ini kemarin sempat ada terjadi keterlambatan nih Karena Perlu kalian tau nih Kita basicnya di Sukabumi Basenya Dan disini ternyata tuh Tiap hari hujan terus Kita gak tau Tiap hari disini hujan terus Jadi mungkin ada beberapa Terkendala Keterlambatan Terutama pada proses chat gitu Doakan sota kita bisa punya Ruang oven sendiri ya guys Jadi kita bisa Bikin motor Jauh lebih cepat dari sekarang Kita akan Antar Ke tempat Kak Yusni Jakarta Kita akan lihat nanti Ekspresinya Kak Yusni Kayak gimana Ngeliat motor yang Dia pesan gitu Nanti kita Mungkin kita review juga Sama Kak Yusni ya Kira-kira kayak gimana Pendapatnya tentang motor ini Nah mungkin Cukup sekian nih Review dari kita Sudah dari depan Sampai belakang Sampai ceritanya Udah kita jelasin semua Semoga kalian Bisa menikmati video ini Ada info yang bisa kalian terima Ada ilmu yang bisa kalian serap Jadi mungkin Sampai ketemu lagi Di video-video motor kita selanjutnya Dan pastinya jangan lupa Untuk subscribe youtube channel kita Red Bull Motor Builder Dan jangan lupa Untuk follow instagram kita Red Bull Motor Builder Disitulah racun-racun Bertebaran Jadi silahkan follow Silahkan ikutin Postingan kita Jadi sampai ketemu lagi Red Bull semua See you Red Bull semua Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax